Halo, selamat datang kembali di Silverkaze Channel Gini, sebelum masuk ke obrolan gue kali ini Ya mungkin nanti gue bakal ngebahas yang ini Sebelum kesini gue bakal jelasin dulu deh Begini nih Ini tiga hari kebelakang Mencuat Sososok cosplayer Yang kebetulan sempet satu panggung sama gue Dan Dia memerankan tuh Memerankan Genji Di adegan cosplay Kita di dalam panggung Nah Gak tau gimana ceritanya Fotonya dia ini Sampai naik ke Fetch Guyonan Jadi Fetch-fetchnya Ya guyonan receh lah Menjadi bahan bulian Sampai Gimana nih Kalau dilihat dari link facebook Yang sempet masuk ke gua tuh Sudah sampai ratusan ribu orang yang Berkomentar disana Kemudian juga dari instagram Terus terang instagram gua sampai penuh Itu menanyakan Yang jadi genji itu Gua atau bukan Cara dari-dari muka juga udah beda Yang pasti dia temen gua Sempat satu project untuk Performs Yang terakhir Itu ada di channel Youtube gua Channel Youtube gua ini mendadak Viewer naik Subscriber naik Dan Sampai ribuan Makian masuk Jadi Semuanya Gak enak lah Kata-katanya itu Masuk ke dalam Channel gua Mulai dari yang Kata-kata yang Baik Sampai yang Sangat baik Ini deh Sebelum kita Lebih jauh kesana Gua bakal jelasin dulu Yang namanya Cosplay 2 Jadi Jangan langsung Kalian tuh Walu Gak mirip jadi Gak usah jadi ini Gak usah maksain jadi ini Ini gua bakal bahas Si cosplay ini itu Apa Dan pelaku hobinya itu Seperti apa Dan kegiatan yang kami lakukan itu Seperti apa Jadi Daripada gua balesin Komentar satu-satu disana Itu kan Bakal bikin Persepsi Kalian Ke gua tuh beda Orang gua jawabnya Menjelaskan Seperti contoh Gua menjelaskan Cosplay kayak gini Ah lu aja baper gini Gak semuanya pelaku hobi begini Ya memang Penonton gua yang sekarang Masuk ini Gak Gak semuanya adalah Cosplayer Karena gua liat dari Dari Semua komentar Yang masuk ke dalam Youtube gua Ke DM Instagram gua Rata-rata itu Bukan cosplayer Dan dia hanya tau Genji yang asli itu Tidak Maaf ya Bang Edi ya Tidak berpulit hitam Seperti Bang Edi Seperti Genji yang Seharusnya viral ini Dan mereka Ya tau lah Hujatnya habis-habisan Secara gua Bukannya ini Tapi gua terus terang Gua gak suka Karena Dalam sudut pandang gua Itu cosplayer Tapi kalo memang Gua ada di posisi mereka Ya Mungkin gua akan Berpikir Sama seperti itu Karena gua tidak tau Cosplayer itu apa Dan Ada beberapa Komentar-komentar yang Masuk Contohnya aja Seperti ini deh Apa ya Orang ini miripnya Sama si Karakter ini Drogba gitu Gak usah jadi Genji Ya boleh Karena dia melihatnya Dari segi Muka Dan Warna kulit Sedangkan kalo di cosplay itu Kami pelaku hobinya Tidak Hanya memandang Dari mirip Muka Ada juga Poin-poin penting Di dalam cosplay Nah cosplay itu Mulai dari Kemiripan Muka dan karakter Ada juga Kemiripan Perilaku Dan juga Pelaksanaan Performance Atau yang dilakukan Di stage Dan Dipertunjukkan Secara Publik Nah Bedanya Gini Orang maksa Sama orang Terinspirasi Itu Beda Nah Kasusnya Bang Eddy ini adalah Bang Eddy Yang sedang viral Di Bicarakan di mana-mana Ini adalah Dia adalah Orang yang Terinspirasi Terhadap Genji Terhadap Genji Ini dia tuh Sampai Niat Dan ada Satu poin Yang benar-benar Dia tidak bisa Rubah Yaitu Kemiripan Mukanya Tapi Edi yang di luar Tidak seperti Genji Yang aslinya Hanya saja Ketika dia berkostum Genji Seluruh Kepribadiannya Dia mirip Sekali dengan Genji Oke Poin ini Mohon untuk Dimerti Ya harapannya sih Kalau Kalian nonton Yang gue Share sekarang Jangan setengah-tengah Skip 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 Ntar Ya ujung-ujungnya Sama saja Gitu-gitu lagi Gitu Gak akan Gak akan ada yang Berubah Gitu loh Ini lanjut ya Nah cosplay ini Itu Memang sih Kalau memang Gak mirip Mending lu Jangan maksa Tapi Dalam Artian Gak maksa juga Kalau orang yang Benar-benar Kepengen Ya itu kan Berarti haknya Dia dong Untuk Menyampaikan Karyanya ini Kepada Masyarakat luas Macem-macem nih Contohnya yang bisa Dilakukan oleh Si Bang Edi ini adalah Ya kemiripan karakternya Bukan dari fisiknya Dan juga Bang Edi ini Dia tuh sampai Detail-detail kecil Dari kostumnya itu Sama Seperti Injipunya Saking terinspirasinya Dia merubah GPS GPS disini Genji Perfect Seiya Berubah menjadi Namanya EPS Edi Perfect Seiya Itu dedikasi tingginya dia Untuk Anak tergenji ini Untuk alasan dari cosplay Sampai situlah Mungkin di Pembahasan lainnya Kalau ada yang mau nanya Apa itu cosplay atau gimana Silahkan di Call komentar Nanti gue kalah jawab Kedua Bang Kenapa Harus Performance nya Seperti itu Kan Disitu ada Rindaman Rindamannya kok Kayaknya Dilihat di filmnya Dilihat di filmnya kan gak kalah Memang benar Di dalam filmnya Crow Zero Rindaman ini Tidak disebutkan Menang atau kalah Karena setiap terakhirnya Pasti di skip Betul adagannya itu Genji nya Moncat Terus yang Keduanya Genji nya Tetep Moncat Dan tidak tahu Kita yang menangnya Siapa Rindaman nya Atau si Genji nya Kalau yang di Live action nya Itu Sudah kelihatan Kenapa disini Dibikin Kok kayaknya Rindaman nya Jatuh bangun Bahkan Beberapa yang Gue lihat Komentarnya Itu parah Ada yang bilang Rindaman nya Pipes lah Ada yang Rindaman nya Lemah ini lah Ada yang bilang Rindaman nya Lemah itu Sebenarnya bukan Alasannya adalah Begini Di Performance yang Kalian lihat Gue memerankan Rindaman itu Atas permintaan Dari Pengada acara Saat itu Dan waktu itu Itu adalah Permintaan Dari Pemerintah Langsung Begini loh Jadi Waktu itu Kita sempat Diberi challenge Untuk Perfume Dalam Waktu Kurang dari 5 hari Dan yang Diminta adalah Temanya Bertema Pro Zero Disitu Yang Tidak ada Kostum nya Secara lengkap Itu ada Seri Jawa Dan Rindaman Akhirnya Basic Basic Secara basic Cosplayer Semuanya adalah Cosplayer Oke Bukannya kita Tidak Niat Untuk Seperti itu Hanya saja Waktunya Yang dikasih Saat itu Mepet Jadi Dalam 5 hari Kita mikir Bikin Back sound Performance Terus kita bikin Gerakan Itu total 2 hari Dan langsung Jadi 5 hari Selamat Dan langsung Dipertunjukkan Saat itu Di Dago Car Free Day Dan disana Pro Zero Ini Tampil Secara Publik Jadi Alasan kenapa Disana banyak Soalnya orang lalu Lala Itu Car Free Day Bukan berarti Kita di tengah jalan Terus gila-gilaan Tidak Tetap Kita Memakai Basic Cosplay Dimana Pertunjukannya Itu Menggunakan Background Musik Jadi Gua harap Alasan kedua Ini Cukup Dipahami Kalau misalnya Ada yang Kurang Paham Silahkan Di kolom Komentar Kalian Tanyakan lagi Dan sebisa mungkin Nanti akan Gua bahas Poin Ketiga Lanjut Poin Ketiga Ini Gua lebih Sampai detik ini Bang Eddy Tidak punya Channel Youtube Nah Kemarin Gua lihat Itu ada yang Namanya Takea Zainal Dan dia Ngambil Video-video Dari Channel Gua Dan Video-videonya Juga Memang Dari Gua Dan punya Bang Eddy So Kalau Memang Itu Karyamu Kenapa Nggak Munculkan Mukamu Saja Kalau Memang Kamu Bisa Lebih Profesional Dari Genji Yang ada Disini Dan Gua harap Tenggat Tenggat Waktunya Sama 5 hari Dan Bisa Perform Sepertinya Oke Jadi Gua harap Kalau Punya Video Video Di Upload Terus Lu bilang Itu Punya Lu Atau Enggak Lu Mengambil Kesempatan Kurang 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 Inlah Kayak Gitu Gue Gak Masalah Sih Lu Mau Ngambil Itu Video Gitu Gimana Masalah Yang berikutnya Begini Kenapa Gua bilang Tadi Tiga Ini Adalah Lu Jangan Di Auto Yang Keempat Alasannya Adalah Gini Ini Performance Bisa Dilihat Disini Ini Performance Kita Lakukan Itu Tahun 2017 Dan Masalah Kita Adalah Sama Cosplayer Itu Ada Macem Macem Kriterianya Jadi Ada Cosplayer Yang Performance Ada Cosplayer Yang Hobinya Make Makeup Doang Jadi Makeup Yang jago Yang berikutnya Ada Cosplayer Yang Jago Di Maker Atau Bikin Kostumnya Bagus Itu Bisa Dibilang Kembali Lagi Kayak Orang Orang Punya Kelebihannya Masing Dan Kami Yang Disini Rata Rata Adalah Yang Bagus Di Performance Tetapi Kurang Dari Segi Kemiripan Namun Bukan Jadi Alasan Kita Dari 2017 Genji Ini Berlangsung Kita Tetap Progress Mulai Dari Belajar Makeup Mulai Dari Belajar Bikin Backshown Dan Lain Sebagainya Terus Poin Selanjutnya Adalah Yang Pertanyaannya Kenapa Kamu Harus Milih Genjinya Ini Sebenarnya Gak Adakah Pemeran Lain Oke Jawabannya Begini Gue Mulai Cosplay Itu Tahun 2004 Gue Tahu Orang Yang Mana Yang Bisa Main Peran Gue Tahu Orang Yang Yang Bisa Melakukan Adegan Berbahaya Meskipun Gue Tahu Ini Resikonya Tinggi Itu Jatuh Kayak Gitu Keliatannya Bercanda Cuman Lempar Di Asfal Doang Itu Jatuh Saat Latihannya Gue Ajar Keseleo Juga Minimal Belum Lagi Baret Baret Itu Asfal Lagi Kalau Misalnya Gitu Cuman Jatuh Doang Kecil Penonton Cuman Bisa Berkomentar Sedangkan Kami Disini Melakukan Kami Juga Penuh Pertimbangan Untuk Melakukan Itu Gitu Enggak Sebarangan Kenapa Saya Pilih Untuk Milih Si Genji Ini Jatuh Pada Bang Edi Alasannya Adalah Dia Tahu Seluk Beluknya Si Genji Seperti Apa Dia Paham Betul Genji Ini Dari Serial Anim Sampai Yang Komik Nya Bahkan Yang Eh sorry Perasaan Gue cuman Dia baca Komiknya Doang Dia baca Komik Itu Sampai Detil Dia Tahu Terus Juga Dia Movie Nya Atau Dua-duanya Hatam Dia Tahu Bahkan Sampai Genji Yang Krozero Yang Ketiga Dia Tahu Dia Paham Bener Gimik Mukanya Si Genji Seperti Apa Itu Poin Pertama Kenapa Gue Milih Dia Poin Kedua Orangnya Orangnya Ini Gak Neko Neko Masalah Performance Dengan Gerakan Ekstrim Dia Gak Masalah Itu Yang Gue Selalu Contoh Gerakan Yang Ini Yang Saat Dia Ditendang Sama Si Serizawa Itu Kalau Orang Orang Lain Meskipun Dia Mukanya Miris Sama Gini Nah Sekarang Dia Kena Tendang Teng Jatuh Terus Ketika Dia Luka Gimana Karena Dia Gak Punya Basic Itu Yang Jadi Pertimbangan Gue Milih Jadi Ini Untuk Jadi Rekan Sepagu Oke Jadi Bisa Dipahami Ngobrolan Gue Gimana Gak Masalah Mau Dihujat Seperti Apa Gak Masalah Cuman Posisinya Disini Gue Gak Tahu Apa-apa Terus Tiba-tiba Ngomong Seperti Itu Macem-macem Dengan Wah Ini Gak Begini Itu Gak Begitu Simple Kalau Memang Ada Yang Lebih Baik Coba Lakukan Seperti Itu Lakukan Dengan Sistem Safety Yang Aman Seperti Gimana Itu Lakukan Coba Sendiri Kalau Sampai Udah Tahu Rasanya Seperti Apa Dan Masih Ada Yang Menghina Itu Yang Kami Rasakan Sekarang Ini Gak Masalah Sebenarnya Gue Dari Kemarin Baca Komen Juga Tawa Ketawa Aja Sih Teman Yang Gue Bingung Tuh Adalah Ketika Gue Ngasukin Kata Kata Gue Kayak Gini Ini Penjelasannya Begini Ada Ada Yang Menjawab Pasti Ya Kan Itu Gue Gue Bukan Bukan Seorang Pekerjaan Seni Gini Gitu Yang Ngeles Lu Gampang Sedangkan Kami Yang Disini Yang Melakukan Pekerjaan Kami Yang Hobi Kami Ya Ini Tuh Gak Main Main Resikonya Kami Tanggung Sendiri Gak Ada Yang Tim Profesional Tapi Kami Belajar Pada Yang Profesional Sampai Ke Tahap Ini Gue Harap Penonton Yang Datang Kesini Dari Patch Lawakan Rece Pikir Dulu Sebelum Lihat Komentar Komentar Terus Lu Ikutan Berkomentar Seperti Itu Pikir Dulu Kalau Lu Udah Bisa Melakukan Itu Kalian Sudah Bisa Melakukan Itu Kalian Paham Tentang Gerakan Yang Seperti Itu Silahkan Komentar Terus Kalau Kalian Sudah Paham Yang Namanya Cosplay Seperti Apa Dan Geluk Cosplay Seperti Apa Silahkan Kalian Berkomentar Dan Gue Yamin Gue Pasti Tau Yang Berkomentar Itu Siapa Ada Di Cosplay Dari 2004 Gue Udah 10 Tahun Lebih Di Dunia Cosplay Jadi Gue Tau Siapa Saja Lawan Bicara Gue Enggak Mungkin Sembarangan Oh Ini Orang Ngomong Gini Jadi Video Ini Tujuannya Bukan Buat Klatifikasi Enggak Cuman Tolong Kalau Mau Bikin Komentar Sewajarnya Ini Enggak Bagus Bagus Begini Bang Ini Makeup Kurang Bagus Begini Kan Enak Ini Kesannya Bang Ini Begini Wah Lu Gak Usah Gini Luar Luar Sampai Bahasa Yang Kotor Pun Keluar Emang Aneh Sih Gue Sama Sama Orang Yang Ya Maaf Kata Orang Orang Yang Di Indonesia Ada Satu Kompor Ngikut Kekompor Hanya Gak Dipikir Gitu So Sorry Jadi Obrolan Panjang Lebar Ini Sebenernya Kembali Lagi Ke Pribadi Masing Masing Oke Lanjut Sedikit Ya Ini Buat Yang Mencifat Si Genji Ini Bang Edi Ini Sebenernya Kalian Tau Gak Situ Kepribadinya Seperti Apa Di Cosplay Dia Itu Kenapa Dan Kenapa Dia Bisa Men Jadi Genji Yang Seperti Itu Kenapa Itu Gak Bercanda Percaya Atau Tidak Selama Dia Turun Genji Sampai Sekarang Belum Ada Satupun Genji Yang Mengalahkan Dia Di Kompetisi Cosplay Itu Itu Gue Berani Jamin Karena Dia Punya 35 Juara Kompetisi Cosplay Itu Yang Dia Dapatkan Rata Rata Juara Satu Dan Gak Ada Yang Jadi Genji Lagi Selain Dia Selama Ini Yang Bisa Menang Sampai Segitu Banyak So Kalau Memang Ada Yang Lebih Fantas Buktikan Ke Eddie Ini Seperti Apa Sepak Terjang Mu Dan Sepak Terjang Si Orang Yang Lebih Fantas Ini Apakah Dia Bisa Sebaik Eddie Atau Enggak Oke Jadi Emang Bahasan Kali Ini Gue Cuman Pengen Bilang Cosplay Itu Enggak Harus Mirip Muka Tapi Memang Harus Di Beberapa Aspek Kemiripan Muka Kemiripan Kostum Gimik Gestur Tubuh Banyak Fakturnya Terus Tipikal Cosplayer Itu Ada Macem Ada Yang Cosplay Untuk Senang Senang Ada Yang Cosplay Untuk Fokus Di Performance Ada Yang Cosplay Bagus Di Kostum Berarti Intinya Dia Ada Seorang Maker Dan Juga Ada Yang Cosplay Benar-benar Niat Tanpa Dia Pandeng Bulu Siapapun Orangga Pokoknya Gue Mau Jadi Itu Gue Dalemin Karakter Gue Seperti Itu Jadi Tolong Dibedakan Ini Cosplay Kita Bukannya Kita Dan Ditakhir Juga Di Dalam Performance Tambahan Performance Yang Kalian Lihat Di Episode Kemarin Di Bagian Akhir Rindaman Menyampaikan Sebuah Amanat Itu pun Diminta oleh Pihak acara Dan Disitu Gue Emang jadi Rindaman Gue Menyampaikannya Dalam Bahasa Indonesia Dengan Maksud Dan Tujuan Supaya Tidak Ada Lagi Perkelahian Di Anak Generasi Muda Dengan Hal-hal Sepele Maksudnya Itu Kesana Tapi Kita Bawakan Secara Cosplay Dan Bertemakan Cross Zero Dan Tujuan Disitu Pun Lo Daripada Ikutan Rusuh Di Jalan Mending Ikutan Cari Gerakan Yang Manfaat Tujuan Yang Bermanfaat Salah Satunya Mungkin Bikin Performance Seperti Ini Daripada Kita Nggak Habisin Duit Gebu-gebukan Tawuran Di Jalan Yang Mendingan Kita Bikin Skenario Seperti Ini Kita Puas Orang Yang Nonton Juga Enak Terhibur Bukan Maksudnya Menjadi Menjelekan Diri Tidak So Kayaknya Pembahasan Gue yang Kali ini Segitu Dulu Mikir Dulu Sebelum Komentar Seperti Apa Oke Untuk Akhir Kata Gue Nggak Ngarap Kalian Bakal Gimana Gimana Soalnya Ada Kemungkinan Oh Lu Bikin Apa Namanya Klarifikasi Tentang Genjinya Kemarin Lu Ngebelain Genjinya Enggak Enggak Ngebelain Genjinya Emang Faktanya Si Edi Ini Orangnya Emang Seperti Itu Faktanya Dia Memang Genji Terbaiknya Di Indonesia Karena Dia Bisa Mengumpulkan Anggotanya Timnya Hampir Di seluruh Wilayah Indonesia Dan Itu Pun Menuju Hal Yang Positif Memang Dia Pembawaannya Seperti Itu Pembawaannya Seperti Itu Tapi Gue Jamin 100% Aslinya Dia Tidak Kayak Gitu Jangan Sekali Sekali Lu Lihat Orang Tuh Dari Tampilannya Lalu Jangan Lihat Orang Mentang Mentang Kayak Gini Terus Bully Abis Abisan Menurut Gue Salah Gue Menyampaikan Ini Karena Gue Satu Panggung Dan Gue Enggak Enak Itu Gimana Ya Cara Orang Membaca Komentar Itu Beda Beda Contoh Ini Anjing Baca Anjing Itu Nama Binatang Coba Dengan Intonasi Seperti Ini Anjing Gimana Tanggapannya Beda Lalu Baca Tuh Gak Bisa Semua Orang Sama Gini Enggak Enggak Beda Anggepan Orang Beda Baca 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 Beda Dan Yang Hibahan Dari Pets Facebook Tersebut Masuknya Ke channel Gue Dengan Kata-kata Seperti Itu Dikasih Pendapat Dikiranya Gue Yang Baperan Kan Gimana Ya Serba Salah Jadinya Kayaknya Segitu Dulu Yang Paling Penting Cosplay Itu Memang Gimana Niatnya Dari Cosplayernya Cuman Kalau Di Dalam Kasusnya Yang Crow Zero Ini Permintaan Dari Pengada Pacara Dan Yang Mintanya Langsung Dari Pemerintah Dengan Tujuan Supaya Generasi-generasi Mudah Yang Di Bandung Karena Kita Pastinya Di Bandung Lebih Gini Lebih Terarah Enggak Ngaur Di jalan Akhirnya Kita Menerima Itu Dan Konsekuensinya Kita Rasakan Sekarang Contohnya Adalah Ketika Ya Rindaman Itu Gak Gitu Kita Tahu Tahu Persis Dan Kesalahan Kita Memang Saat Itu Kostum Seri Jawa Enggak Lengkap Kostum Rindaman Juga Enggak Lengkap Itu Salah Kita Tapi Secara Garis Keseluruhan Kita Masih Di Rel Yang Sama Inilah Cosplay Memang Gerakannya Tidak Sebagus Yang Kena Respektasikan Tidak Salah Nanti Kita Memang Itu Dalam Waktu Segitu Kita Latihan Dan Ditambah Lagi Memang Impian Kita Saat Itu Membuat Sebuah Film Tentang Cruzero Di Indonesia Hanya Saja Kita Punya Kendala Kendalanya Adalah Kita Tidak Punya Kamera Tidak 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 Punya Kemampuan Dalam Editing Video Dan Terakhir Tidak Semua Dari Kita Paham Yang Namanya Dialog Peran Misalnya Punya Script Terus Kita Bikin Dialog Dan Manimasi Kita Tidak Bisa Tidak Semuanya Bisa Tapi Seiring Perjalanannya Waktu Kita Mempersiapkan Yang namanya Belajar Acting Ini Itu Dan Sekala Rupanya Dan Gue Mulai Muncul Di Youtube Seperti Ini Ini Dan Harapannya Adalah Si Film Nya Cruzero Ini Tampil Itu Maksudnya So Kalau Memang Seperti Ini Adanya Ketika Subscriber Gue Menyentuh Angka 5000 Gue Bakal Bikin Filmnya Si Cruzero Dan Gue Tetep Dalam Pendidikan Gue Bahwa Eddie Santoso Harus Sebagai Genjinya Indonesia Karena Menurut Gue Dialah Yang Paling Mirip Di Seluruh Indonesia Pendapat Gue Ya Kan Orang Boleh Berpendapat Lain Silahkan Tapi Itu Pendapat Gue Dan Ini Karya Ya Karya Punya Kita Pasti Banyak Cek Cok Kiri Kanan Gitu Ya So Jadi Kalau Memang Subscriber Gue Ini Lembus Ke Angka 1000 Gue Bakal Bikin Film Bertema Cruzero Secara Lengkap Dan Disini Tujuannya Bukan Si Baku Hantam Tapi Ini Emang Sebenarnya Impian Kita Bikin Bertema Cruzero Dan Kita Sadar Betul Pasti Banyak Yang Bilang Wah Lu Plagiat Bukan Di Plagiat Kita Ingin Secara Cosplay Membawakan Lagi Tentang Cruzero Hanya Saja Ceritanya Yang Kita Modifikasi Tapi Bukan Dalam Artian Kita Merubah Secara Konten Genji Sampai Gimana Itu Enggak Disini Gue Pengen Bikin Sudut Pandangnya Genji Ini Menjadi Sudut Pandangnya Si Bang Eddie Jadi Gue Tetap Tetap Dalam Pendirian Gue Bahwa Si Genjinya Ini Adalah Si Bang Eddie Kenapa Harus Dia Seperti Yang Tadi Gue Sebutin Dia Yang Terbaik Di Indonesia Dan Setelah Akhir Dari Video Ini Gue Bakal Liatin Apa Saja Yang Sudah Dia Dapat Dari Kompetisi Kompetisi Cosplay Yang Dia Ikuti Dia Menjuarai Itu Semuanya Bakal Gue Share Di Video Ini Apa Yang Dia Dapat Selama Ini So Memang Karyanya Yang Berbicara Jadi Tunggu Jumlah Subscribenya Sampai Seribu Atau Lebih Dari Seribu Kita Bakal Bikin Film Pernama Cruiser Yang Dilihat Bukan Cemohannya Gami Tidak Akan Semudah Itu Kocen Semua Itu Tidak Akan Kami Akan Menunjukkan Karya Semaksimal Mungkin Dan Kami Ingin Menunjukkan Juga Kepada Kalian Buat Orang Yang Cuma Bisa Ngomong Tanpa Exent Itu Tidak Akan Pernah Sampai Ke Kata Berhasil Kita Akan Lebih Banyak Bergerak Action Ketimbang Meluluk Karena Hasil Akhirnya Adalah Si Karya Ini Sendiri Menjadi Kebanggaan Buat Gitu Gitu Si Kalau Memang Bakal Di Omong Gitu Terus Tidak Tidak Kita Tidak Punya Perlengkapan Maksimal Kamera Tidak Punya Editing Tidak Bisa Jadi Kita Akan Pakai Alat Seadanya Kita Akan Bikin Film Sebaik Dan Sepositif Mungkin Memang Bakal Ada Skenario Berantem Skenario Ini Juga Kita Batasi Kok Gak Sampai Gimana 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 Sampai Kita Kembalikan Ke Penonton Lagi Cuman Sebelum Tutup Tolonglah Untuk Para Penonton Yang datang Ke Channel Gua Ini Sebaik Mungkin Like Komentar Dan Subscribenya Sampai Jumpa Lagi Di Video Gua Terima kasih Banyak